assalamualaikum hai mam welcome back to my channel ini video kali ini aku buat tentang kreasi es jadul yang masih eksis nih yaitu es gabus pelangi yang pertama aku masukkan 95 gram tepung kun kue 200 gram gula pasir 1,4 garam 700 ml santan untuk santan campuran santan isan dan air ya 120 gram susu kental manis lalu aku aduk-aduk sampai semua adonan tercampur nih lalu adonan dibagi tiga bagian dengan ukuran sesuai selera ya untuk adonan ke satu aku masukkan pewarna makanan warna biru 2 tetes lalu aku aduk-aduk hingga warnanya tercampur adonan kedua aku kasih pewarna makanan warna kuning 2 tetes lalu aku aduk-aduk lagi hingga warnanya tercampur adonan ketiga aku kasih pewarna makanan warna merah 2 tetes dan aku aduk-aduk juga ya hingga warnanya tercampur setelah itu masak adonan warna biru sambil diaduk-aduk hingga mengental lalu aku siapkan loyang yang didalamnya dialaskan plastik lalu aku masukkan adonan warna biru yang tadi sudah dimasak ya setelah itu dirapikan hingga merata oh iya teman-teman jangan lupa ya bantu support channel aku biar aku semangat terus membuat video-video selanjutnya dengan cara like, komen, dan subscribe ya terima kasih setelah itu masak adonan kedua sambil diaduk-aduk hingga mengental juga nih setelah mengental aku masukkan ke loyang yang sudah terisi di lapisan pertama ya lalu aku rapikan hingga merata yang terakhir aku masak adonan ketiga sambil diaduk-aduk hingga mengental juga nih setelah mengental lalu dimasukkan lagi setelah lapisan kedua warna kuning lalu aku rapikan hingga merata ya setelah itu diamkan es gabusnya hingga setnya lalu dikeluarkan dari loyang untuk suhu bisa suku ruang atau masuk kulkas lalu potong es gabus sesuai selera nih untuk pisau bila lengket bisa dilapisin dengan plastik dulu ya setelah itu es gabusnya aku potong-potong semua lalu aku lapisin plastik selamat menikmati 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 terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku hari ini Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Ini dia es gabus pelanginya sudah jadi ya Selamat mencoba Oh iya, bila ingin dimakan dimasukkan kulkas dulu ya Karena makin dingin makin enak nih dimakannya Oke semuanya, sekian dulu ya video aku hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih, bye